Jadi kita bakal sumpah disini dingin banget kayak di Toraja Sumpah aku juga baru pertama kali kesini aja sudah terkaget-kaget Apalagi kalau misalnya aku bawa bapak Basri kesini Pasti dia kayak gak mau pulang dia dari sini kawah putih nih Jadi hari ini kita bakal pergi ke mana ada bisa tebak tempatnya dingin ada strawberry nya ya udah aku kasih tahu kita bakal ke Bandung hari ini sama temen-temen guys halo adek-adek adek Ruri guys itu guys dia dia pakai mobil dia sekarang dan kita bakal nunggu Apsari dan Elwan kita siap-siap kita bakal nginap satu malam disana mau jalan-jalan aku juga belum pernah ke Bandung dulu pernah sih tapi cuma bikin endorse aja guys namani temenku bikin endorse abis itu balik nggak sempat jalan-jalan Nah kita rencana mau ke sana guys ke puncak katanya dingin tapi aku nggak percaya kalau di apa namanya di Bandung itu eh Bandung ke Bogor ya Iya itu dingin nggak tahu lah aku Bogor ke Bandung nanti ikutin Bandung ke Bogor dek Bandung leleng Bandung ya sudah lah tungguin aja ikutin kita guys dadah kita bakal ke Bandung ya deh ya berapa jam kesana dua jam ha dua jam kutamu empat jam enggak jelas kalau didipu-tipunya aku ya udah guys kita ikutin keseran kata-kata Darwan udah mau masuk S-Bullet Terima kasih telah menonton Langsung masuk ke sana Guys kita udah nyampe di tempat wisata Kama Putih guys Jadi kita bakal sumpah disini dingin banget Kayak di Toraja Jadi kayak merinding banget gitu loh guys Dan disini banyak taksi ya guys Tuh liat taksi-taksi kayak gitu naik ke gunung Tapi tadi kita bayar satu mobil Empat orang 276 Oh 276 Tadi kita bayarnya Lumayan 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 bagus Tapi mudahan aja terbayarkan dengan suasana yang ada ya Murah banget Murah banget Seperti katanya kak Murah banget Gak sumpah kita tuh dingin banget Jadi kita udah nyampe di pusat wisata Nyalakan Kawah putih Hah apanya yang kawah putih Aku nih penasaran banget Langsung aja kita masuk Ini kita ditemani sama kak siapa Kak Ruri sama kak Dewan Ayo let's go langsung aja Guys sumpah guys Aku tuh tadi udah ngerasa dingin Liat nih kulit aku udah kayak Memerah Ada bintik-bintiknya Karena memang Suasana disini tuh dingin banget guys Kalau ditempa Apa namanya guys Kalau ditempa aku namanya Kawah dingin guys Bukan kawah putih Tapi kawah dingin Kita kesana aja langsung guys Tapi kita nunggu teman-teman dulu Ngambil tripod ya guys Ya oke Tunggu dulu Masih lama nih guys Aduh dingin banget kak Ini kayak 16 derajat celcius sih Kayaknya guys Aduh oh my god Kalian ganti baju Oh pantas lamai Oh aina-aina Dia ganti kostum Tadi bukan ini ya Karena kedinginan banget Disini kayaknya ada 16 derajat celcius sih Kayaknya guys Makanya sangat-sangat dingin Dan untuk wisatawannya Banyak banget nih Yang dateng nih guys Nah guys Kita bakal masuk ke Kawah putihnya ya guys Tapi Disini tuh diwajibkan Bener-bener pake masker Kalau gak pake masker Gak boleh turun Soalnya bahaya guys Untuk kesehatan kan Namanya juga gunung ya Gunung apa deh Gunung apa Gunung pereng Gunung belereng 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 apa sih Aku gak pernah liat belereng guys Ya kita Apa itu nya gunung Kayi nya gunung Kayi nya gunung Kayi nya gunung Kentut nih Maaf ya guys Kami gak tau Ini dulu sekolah Gak pernah ngan opsi Apa sih nih Gak pernah belajar Kita turun lagi Ini kebetulan banyak orang ya guys Disini Tuh Bener-bener panas Tapi dingin ya Dimana sih Kita turun Tangganya kayak ada seribu tangga sih Enggak kok Canda Ini udah Enggak sih Kalau ini menurut aku Masya Allah Cantiknya Ya Allah Ini pertama kali aku pergi kesini guys Cantik banget Aku sangat terharu Pengen nangis Lihatnya Oh my god Masya Allah Masya Allah Masya Allah Bagus banget Aku sangat terkaget-kaget Makanya disuruh pake masker beleng Guys sumpah hari ini padat banget ya Teman-teman yang datang kesini Untuk ngelihat yang namanya kawah putih Ini belerang cantik banget Ini kayak di pelem-pelem sih Kayak di pelem-pelem barat Yang ada kelahi-kelahinya itu loh guys Mantap sih Kita coba Lihat Daerah situ Oh Kita ke daerah tandus dulu kali ya Daerah tandus dulu gak sih Yuk kita Nge-review daerah tandus Disini Betul-betul cuma ada Pohon-pohonan aja guys Pohon kering yang tidak Tidak berdaun nih Lihat Rantingnya kering banget Tuh Cantik banget Nah Tadi kan kita sudah ke cantik Apa tadi namanya Cantige Situ Kalau nampak salah cantige namanya guys Baru kita kelihat Lebih jelasnya kawah putih guys Sebelah sini guys Tapi aroma-aroma belerangnya terasa banget guys Kayaknya harus pakai masker kali ya Nah Sumpah Ini belerang coba lihat Kak Belerang tuh kayak gini guys Ternyata ya Aku tuh baru tau Dia tuh warna Warna Buning kayak gini tuh Lihat guys Tuh Kayak kapur sebetulnya guys Asapnya sangat-sangat ini guys Misterius ya Itu asap dari Dari bawah gunung ya Ya kat Dari bawah gunung gak Situ kak Lain ya Gila sih guys Ini rame banget Jadi Jadi setiap harinya tuh Banyak wisata-wisata yang Dari luar-luar Kayak dari Jakarta Dari Kalimantan Dari Sumatra Banyak banget orang Berkunjung kesini Makanya Jadi kalo kesini tuh Harus pake masker Tapi kalo misalnya Kata onnya Kalo misalnya Untuk kebutuhan foto Atau buat video Boleh buka masker Tapi gak boleh lama-lama Jadi ini saat ini Aku mau pake masker lagi guys Supaya Kesehatan aku tetap terjaga Soalnya Belerang ini kan berbahaya Kalo dihirup terus-menerus Jadi kita pake masker lagi Supaya terasa ya Bisa Ntar guys Pake masker Pake masker 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 Nih Jangan lupa kalian kesini Jangan sampe nanti Kalian gak bawa masker Terus tuh kalian gak boleh Turun ke kawas sini guys Coba kak Shirt-shirt situ Nah kak Kayak tebing-tebing Di luar negeri tuh Liat kak Bagus banget lah Sumpah aku juga Baru pertama kali kesini aja Sudah terkaget-kaget Apalagi kalo misalnya Aku bawa Bapak Basri kesini Pasti dia kayak Gak mau pulang Dia dari sini Kawas putih ini guys Memang sih Dikatakan kawas putih Karena disini serba putih guys Mulai dari pasirnya Batu-batuannya Kawanya Alias airnya juga Warna Lain warna putih sih Itu warna hijau ya guys ya Ih 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 Kukira Ada anak komda tadi Ternyata bukan guys Nah kita nyusul temen kita Di daerah sana yuk Guys sekarang aku Udah ada di Goa Belanda Nah jadi dahulu Jaman dahulu Kalo ada perang tuh Mereka disini guys Nih ada buat Belanda Eh Belanda Sanggar Belanda kali Goa Belanda tuh Dia kondisinya seperti ini Coba kak Agak deket kak Liat kak Dikit kan gak boleh masuk guys Jadi bisa liatnya dari sini Itu bener-bener dalam banget Berarti ini tebus Sampai ke belakang-belakang sana Kali ya Lorong-lorong kayak gitu Nah lanjut lagi Kita kesana guys Sampai jumpa di video selanjutnya Hai guys Buat kalian yang udah Liatin aku tadi nge-vlog Walaupun gak terlalu lama Karena memang Kita ngejar waktu Jangan lupa nonton vlog aku Tapi jangan lupa subscribe Dan komen Nanti kalian tunggu vlog aku Selanjutnya Di kota Bandung Jadi kita bakal Pergi ke tempat wisata mana aja Ya Dadah Aku capek banget guys Lelah Jangan lupa like, komen, dan share Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax